Nabi Net Indonesia Maju di Menko Polkan Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto Sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowiodo Ma'ruf Amin ada hal yang menarik untuk kita bahas teman-teman yaitu terkait follower akun Twitter Kemenhan yang naik tajam ini adalah akibat dari Prabowo efek di Kemenhan dan kalau kita ingat teman-teman bahwa 34 tahun yang lalu sudah diprediksi oleh Danjen Kopassus Sinton Panjaitan bahwa suatu saat Prabowo Subianto bisa jadi menjadi Menteri Pertahanan dan sekarang 34 tahun itu terbukti Prabowo sudah menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowiodo Ma'ruf Amin Nah teman-teman sebelum kita lanjutkan silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Prabowo efek setelah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan akun resmi dari Kemenhan ini followernya meningkat tajam dan akun Twitter dari Kemenhan ini menjadi idola para netizen nah teman-teman kalau kita melihat di satu halaman website media Islam yaitu portal islam.it disana menjelaskan bahwa akun resmi Kementerian Pertahanan RI Kemenhan sekarang menjadi idola para netizen sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan akun Kemenhan RI mengalami lonjakan drastis jumlah followernya sebelum Prabowo Subianto menjadi menhan jumlah follower Kemenhan RI masih di bawah 100 ribu yakni 98 ribu follower pada pagi hari Sabtu 26 Oktober 2019 jumlah follower Kemenhan RI mencapai 131 ribu mengalami kenaikan drastis sekitar 33 ribu dalam 3 hari atau naik menjadi 33% tidak hanya jumlah follower yang meroket tapi jumlah retweet dan like juga melonjak drastis tweet-tweet Kemenhan RI sebelumnya hanya belasan yang meretweet atau like sekarang sejak Prabowo jadi menhan yang meretweet dan like mencapai ratusan hingga ribuan tweet yang paling banyak di retweet dan like adalah tweet at Kemenhan RI yang memposting ucapan selamat datang Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto postingan video sholat jumat dan santunan yatim Prabowo juga termasuk tweet yang populer dengan jumlah retweet mencapai 1,9 ribu dan like 8 ribu dalam tulisan Kemenhan RI selesai sholat jumat berjamaah dengan warga Kemenhan bahwa Prabowo selaku Menteri Pertahanan RI memberikan santunan dan pinggisan berupa uang saku sarung baju koko kepada 40 anak yatim piatu Yayasan Nurul Ibat Lubang Buaya pada Jumat 25 Oktober 2019 di Masjid Attaqwa Kemhan RI nah teman-teman kalau kita perhatikan bahwa Ketaumom Prabowo Subianto itu memang baru saja dilantik sebagai Menteri Pertahanan setelah berhenti dari militer sejak tahun 1998 kini Prabowo akan kembali mengurus soal TNI dan pertahanan ada kisah menarik bagaimana hal itu dulu sudah diramalkan oleh atasan Prabowo Subianto semasa di Kopassus oleh Simtong Panjaitan sejak itu tahun 1985 Kolonel Simtong baru saja dilantik menjadi Komandan Kopassanda Komando Pasukan Sandi Yuda yang kini bernama Kopassus dia menerima surat dari Mabes AD yang menanyakan kenapa Mayor Prabowo Subianto belum pindah ke Kostrat saat itu Prabowo masih menjabat sebagai Wakil Komandan Sat 81 Antiteror dan sebelumnya sudah keluar penugasan baru agar Prabowo pindah menjadi Wakil Komandan Batalion 328 Rider di Kostrat saat itu Prabowo meminta untuk menghadap Simtong sesuai aturan jika pindah seharusnya Wakil Komandan Sat 81 tidak perlu melapor langsung kepada Komandan Kopassanda cukup pada atasannya Letkol Luhut Panjaitan namun Simtong tetap menerima Prabowo di ruang kerjanya saat itu Prabowo menanyakan kepada Simtong kenapa dia dipindahkan ke Kostrat Kolonel Simtong terkejut dia langsung menegur Prabowo menurutnya dalam sejarah Kop Balet Merah belum pernah ada perwira yang berani bertanya kenapa dipindahkan namanya perintah bukan untuk dipertanyakan tapi dilaksanakan Simtong menilai setelah menjadi menantu Presiden Soeharto Prabowo yang semua selalu idealis dan berbicara soal militer kini mulai dekat dengan politisi Simtong menasihati Prabowo dia meminta anak buahnya itu tetap mengikuti aturan militer selama kamu di tentara kamu harus ikut aturan tentara kalau kamu tidak mau kamu bisa saja keluar dari tentara dan masuk partai tegas Simtong sambil menambahkan orang bisa jadi apa saja dari parpol mungkin di masa datang kamu bisa menjadi Menteri Pertahanan saya akan menghormati kamu itu tidak menjadi masalah saya kata Simtong hal itu dikisahkan Simtong Panjaitan dalam sebuah buku biografinya perjalanan seorang para jurid para komando yang ditulis Hendros Broto dan diterbitkan oleh kompas dia berbicara seperti itu merucuk pada seorang letnan dalam ketentaraan Belanda yang keluar dari dinas militer dan masuk partai politik di kemudian hari letnan itu menjadi politisi besar dan bisa menduduki jabatan Menteri Pertahanan Simtong mengakui sejak peristiwa itu hubungannya dengan Prabowo menjadi renggang saat buku ini terbit tahun 2009 lalu Prabowo menolak berkomentar nah teman-teman sekarang kita lihat bahwa Presiden Jokowi telah melantik Prabowo sebagai Menhan RI menggantikan Riamisat Ria Kudu Jokowi menggandung Prabowo dan Gerindra masuk di kabinetnya uniknya Riamisat adalah teman satu angkatan Prabowo di Akademi Militer Magelang dulu keduanya pun bercanda soal kedekatan mereka dulu saya mengenal Pak Riamisat itu sudah puluhan tahun kita dulu taruna sama-sama di Lembah Tidar di Gembleng sama-sama saya kenal beliau semangatnya tidak jauh dengan saya saya merah putih sampai dikatakan kalau Pak Riamisat hatinya dibelah yang keluar merah putih kata Prabowo di Kemenhan pada hari Kamis 2 Oktober 2019 ketahuan Partai Gerindra itu merasa bangga dan berjanji akan melanjutkan apa yang sudah dirintis Riamisat dan mencari terobosan baru tugas yang diberikan Presiden ke saya adalah untuk ikut membantu memperkuat TNI supaya kita bisa semuanya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI kata Prabowo Subianto ramalan dari Sintong itu ternyata terbukti 34 tahun silam dan kini Prabowo Subianto menjadi menti pertahanan di kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin itulah teman-teman sepenggal cerita tentang Prabowo Efek di Kemenhan yang akun twitternya ini mengalami lonjakan follower ini luar biasa dari Prabowo Efek di Kemenhan belum lagi teman-teman kisah 34 tahun yang lalu yang pernah diceritakan oleh Sintong Panjaitan bahwa Prabowo Subianto akan diprediksi bisa mungkin menjadi Kemenhan dan sekarang Prabowo benar-benar menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin 2019-2024 nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Prabowo Subianto semoga ini akan bisa membawa manfaat bagi para pendukung Prabowo Subianto untuk terus men-support Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax